...rebutan lahan parkir dua kelompok masa tawuran di jalan. Aparat gabungan TMP Polri sempat kesulitan menghentikan tawuran di jalan Basuki Rahmat Kilometer 9, Kota Sorong, Minggu Siang. Meski aparat bersenjata lengkap mencoba menghalau, kedua kelompok masa tetap saling serang dengan berbagai senjata tajam termasuk anak panah. Bahkan salah satu kelompok sempat melawan aparat saat akan dihalau. Tercadat ada tiga orang yang terluka dalam tawuran ini. Salah seorang di antara mereka adalah anggota TNI yang terkenal lemparan batu. Diduga penyebab bentrokan terkait rebutan lahan parkir di sebuah pusat perbelanjaan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Sehari sebelumnya, kedua kelompok warga juga bentrok di tempat yang sama namun dapat diatasi aparat keamanan. Kedua kelompok dapat bertemu dan berdamai di Mapolres, Kota Sorong. Namun rupanya kesepakatan damai sia-sia belaka. Kedua kelompok kembali tawuran. Demikian laporan Hanafi Tian Lain dari Sorong, Papua Barat. Pemantau pencuri kotak amal masjid di Parepare, Sulawesi Selatan dapat diringkus polisi. Ternyata pelakunya masih pelajar SMP miris. Inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV Masjid Komplek Islamic Center Parepare saat pelaku pencurian kotak amal masjid beraksi. Setelah memastikan tak ada orang lagi dalam masjid, si pelaku baru mencoba menggasak isi kotak amal. Rupanya pelaku sempat kesulitan membuka kotak. Pelaku kemudian membawa kotak amal ke bagian depan masjid. Kali ini rupanya membuka kotak amal berhasil. Rupanya si pelaku cukup percaya diri dengan situasi sekitar. Ia tak langsung kabur, melainkan menghitung tuang hasil curian di dalam masjid terlebih dahulu. Namun pelaku tak sadar, aksinya terekam kamera CCTV. Berkat rekaman CCTV inilah, polisi dapat dengan cepat membukuhnya. Ternyata si pelaku FH masih duduk di bangku SLTP. Tersangka mengaku sudah dua kali mencuri kotak amal di masjid itu. Buang hasil curian ia gunakan untuk jajan sekolah dan membeli rokok. Mengingat tersangka masih di bawah umum, kasus ini ditangani unit pelayanan perempuan dan anak polres Parepare. Demikian laporan Rusi Jafar dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pria di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan nyaris di amuk warga. Si pria teler sembari menenteng senjata tajam. Si pria boleh beruntung lantaran polisi lekas datang mengamankannya. Pria tua ini namanya Daeng Raffi. Doyan mabuk, doyan ribut. Dan malam tadi nyaris saja di amuk warga. Dia membawa-bawa parang dan mengamuk di salah satu rumah warga BTN Cakra Taeng, Kecamatan Palangga, Goa. Namun umurnya masih panjang. Aparat kepolisian Resor Goa cepat tiba di lokasi dan menyelamatkannya dari amukan warga. Entah apa yang dikatakannya, yang pasti Daeng Raffi dalam keadaan mabuk. Dan kini Daeng Raffi harus mendekam di Bui Mampol Res Goa. Demikian laporan Muhammad Sainal Syam dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebuah ATM di minimarket di Bobol, Maling. Ya, tiga kawanan pelaku menggondol duit ratusan juta rupiah. Para pelaku yang diduga berjumlah tiga orang berhasil masuk minimarket di Jalan Turangga, Kota Bandung, dengan merusak gembok salah satu rolling door. Penculik kemudian memecahkan kaca samping toko tepat berada di sebelah ATM. Dalam aksinya, komplotan ini menggunakan las listrik agar dapat membuka paksa mesin penarik uang tersebut. Alhasil, uang sebanyak 196 juta rupiah berhasil digondol kawanan pencuri. Seorang pegawai minimarket mengaku kaget saat pagi hari akan membuka toko, mesin ATM terlihat rusak. Polisi yang mendatangkan tim Inafis langsung melakukan olah tempat perkara, mengumpulkan sejumlah bukti. Polisi menduga aksi pencurian ini sudah direncanakan matang karena dari rekaman kamera CCTV, posisi para pelaku tidak terlihat jelas. Guna mengungkap kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Demikian laporan John Hendra dari Bandung, Jawa Barat. Nah, merazia sebuah diskotik di Medan Sumatera Utara. Namun, pengunjung diskotik memprotes sikap petugas yang dianggap pilih kasih. Awalnya, razia petugas Badan Narkotika Nasional di sebuah diskotik jalan Ibung II Medan Sumatera Utara berjalan lancar. Petugas yang membawa tim medis menggelar tes urin kepada masing-masing pengunjung. Hasilnya, ada 77 orang yang positif menggunakan narkoba. Namun, sebagian pengunjung protes begitu melihat petugas Badan tak dapat memeriksa urin seorang pria, warga negara Australia. Pria ini menolak dites urin dan dibawa petugas. Para pengunjung diskotik merasa petugas Badan telah komunikasi. Belakangan datang dua petugas imigrasi untuk memeriksa pria ini. Ternyata saat diperiksa, pria ini tak membawa paspor. Namun, saat akan digiring ke kantor imigrasi, guna pemeriksaan lebih lanjut, tiba-tiba muncul seorang polisi berpakaian preman. Lagi-lagi petugas gagal membawanya ke kantor imigrasi. Pria warga negara asing itu malah dibawa polisi berpakaian preman. Demikian laporan Yoga Sah Putra dari Medan, Sumatera Utara. Lagi, kali ini polisi membongkarnya di Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Seorang mucikari dibekuk. Untuk menyamarkan bisnis esek-eseknya, Sang Germo menjalankan usaha panti pijat. Panggilannya Mami EN. Ia warga Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang. Si Mami dicokok polisi lantaran menjajakan PSK melalui jejaring sosial di Jagat Maya. Untuk menyamarkan bisnis esek-eseknya, si Mami menjalankan usaha panti pijat di kawasan Jalan Abdullah Bursyah, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang. Penangkapan si mucikari berangkat dari laporan adanya tawaran perempuan bayaran lewat Jagat Maya. Foto dan harga tersaji. Polisi lantas menyamar sebagai konsumen. Tarif disepakati Rp600.000 untuk short time. Di Hotel Bangka City, tempat yang disepakati untuk transaksi, jebakan polisi manjur. Polisi menjerat sang mucikari dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ancaman hukumannya penjara 6 tahun dan atau denda Rp1 miliar. Kasus prostitusi online macam begini sejatinya bukan kali pertama di negeri ini. Jagat Maya oleh orang tertentu pemburu rente dipakai untuk bisnis melanggar hukum. Demikian laporan Dewi Rahmawati dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pemirsa Usajidah kami akan ajak Anda melihat jejak sejati.